Hai yang pertama datangnya dari Rizna di Jakarta Assalamualaikum Buya maaf saya mau tanya apa yang harus saya lakukan terhadap ayah saya yang tidak menafkahi saya tenang di tidak pernah tidak menafkahi saya tidak menafkahi menafkahi kondisi orang tua bawa saya sudah bisa sejak saya kecil Buya mohon dibalas ya ya terima kasih Hai jangan dibaca semuanya lah begitu kepolosan apa-apa lah baik ya dibalas kalau begini Masya Allah Hai ini adalah nasihat bukan bagi sang anak nasihat bagi sang anak setelah nasihat buat sang bapak dulu wahai para orang tua sebagai seorang bapak wajib memberi nafkah jika dalam keadaan mampu lalu tidak memberi nafkah hukumnya haram dan dosa besar apalagi kadang-kadang cuek nggak peduli haram dosa besar wajib memberi nafkah dalam keadaan apapun apakah anak bersamanya atau bersama orang lain dan seterusnya Hai baik itu dosa kalau seorang tua lari dari tanggung jawab sementara dia mampu adalah dosa besar dolim biarpun dia katanya sujud sujud ruko apalagi jadi ahli ibadah jadi penceramah keliling misalnya lalu anaknya nggak kisah nafkah haram dosa dolim ini sang seorang bapak tapi kalau seorang bapak memang tidak punya uang gagal gagal lagi tetap dia punya tanggung jawab dong mungkin dicarikan siapa yang bisa merawat anaknya dititimkan di pondok pesantren yang gratis misalnya atau dibawa kemana wajib jangan dibiarkan begitu saja itu adalah orang yang hatinya mati mana mana nuraninya mana batinnya mana hatinya masa membiarkan begitu saja mana tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala baik itu untuk sang ayah ada pun sang anak seperti apapun bapakmu engkau adalah anak dan Allah mewajibkan engkau untuk berbakti kepada ayahandamu tidak ada kata dendam kepada ayah sejahat apapun ayahmu berusahalah untuk bisa berbakti kepada orang tua kalau ayahnya jahat cara berbakti adalah ubah agar tidak menjadi penjahat lagi kalau orang tuamu adalah orang yang jarang sholat jadikan dia ahli sholat jika dia butuh makanan beri makanan artinya kebutuhan mereka lah yang harus kamu perhatikan sebagai seorang anak dan jangan sampai ada kata dendam jangan sampai ada dendam di dalam hatimu semarah apapun dirimu hendaknya tidak boleh sampai derajat dendam mungkin kau marah karena mungkin ibumu ditelantarkan karena perpisahan misalnya kemudian juga Masya Allah tidak boleh mendendam ayahmu tetap ayahmu dan bagi setiap ibu hendaknya dia mengajari anaknya tetap berbakti kepada bapaknya biarpun bapaknya bandelnya kayak apa begitu juga sebaliknya seorang ayah tidak boleh menjauhkan berbakti anaknya kepada ibundanya biarpun ibundanya memang tidak bisa diatur misalnya jadi ini karena berbakti itu adalah wajib yang gak bisa ditawar lagi cuman cara berbakti itu berbeda-beda bukan berbakti itu menuruti keharaman abahnya pemabuk ya abah insyaallah setiap minggu saya kirimi khomer dua kerap itu gila itu bukan begitu jadi berbakti kepada orang tua adalah mengeluarkan mereka dari keruatan kesumpukan dunia dan di akhirat kalau dunia kasih materi akhirat dijauhkan dari keharaman baik seperti itu insyaallah terima kasih So, uh...